Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A1K jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghilangkan kunci layar pada OPPO A1K ini tanpa menghapus foto dan videonya untuk alatnya cukup menggunakan kabel data saja langsung kita siapkan kabel data kemudian kita colokkan kabel data ke komputer dan selanjutnya sebelum kita menghubungkan handphone ini ke komputer kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian kita swipe ke bawah untuk menonaktifkan handphone ini kalau handphone sudah off sekarang waktunya kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini kita gunakan MTK Meta Utility versi 43 ini adalah versi yang paling baru pada saat video ini dibuat langsung saja kita ekstrak filenya dan password ekstraknya seperti biasa yaitu Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kalau sudah kita ketikkan passwordnya langsung saja kita klik OK sampai terekstrak filenya kemudian kita buka folder hasil ekstraknya dan di dalamnya ada sebuah filenya dengan nama MTK Meta Utility titik ekse kita bisa jalankan tool tersebut dengan cara kita double klik file ekse ini sampai toolnya berjalan kita tunggu sebentar kita tunggu sampai toolnya berjalan memang untuk loadingnya lumayan lama ya jadi tetap sabar dan setelah kita tunggu beberapa saat akhirnya MTK Meta Utility versi 43 berhasil kita jalankan dengan menggunakan tool ini kita bisa menghilangkan kunci layar pada Oppo A1k via metamode tanpa menghapus foto video yang ada pada memori internal handphone ini langsung saja kita masuk ke menu meta kemudian untuk menghilangkan kunci layar pada Oppo A1k kita gunakan menu factory reset meta kebetulan disini ada dua menu factory reset meta kita bisa gunakan salah satu dulu bisa kita gunakan menu yang atas dulu yaitu factory reset meta jika tidak bisa baru kita ulangi menggunakan menu factory reset meta 2 untuk menghapus kunci layarnya oke kita pilih menu yang atas dulu sampai muncul keterangan waiting for MTK USB device kemudian kita hubungkan handphone ke komputer dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volumenya volume atas dan volume bawah kita tekan menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data jika handphone sudah terbaca oleh toolnya lepaskan menekan tombol volumenya dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke meta mode dengan tanda ada tulisan meta mode pada pojok kiri bawah layarnya kemudian warna layar berubah menjadi hijau kita tunggu sebentar sampai proses reset user datanya selesai ada keterangan seperti ini resetting user data sukses kemudian rebooting from meta mode sudah sukses handphone akan otomatis restart kemudian masuk ke recovery mode untuk melakukan wiping data kita tunggu sebentar sampai loading masuk ke recovery modenya selesai kemudian setelah masuk ke recovery mode handphone ini akan otomatis melakukan proses wiping data kalau sudah selesai maka handphone akan otomatis restart kemudian muncul logo OPPO di layarnya sekarang bisa kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kita letakkan saja handphone ini sambil menunggu proses loadingnya untuk kabel data sebaiknya jangan kita lepaskan dulu agar handphone tetap berada pada posisi charging sehingga daya baterai tetap terjaga pada saat proses loading handphone tidak kehabisan baterainya kecuali jika kita tahu pasti kondisi baterainya mencukupi di atas 50% silahkan Anda bisa melepaskan kabel datanya namun agar lebih aman kita tetap menghubungkan saja kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai setelah beberapa saat kurang lebih sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit proses loadingnya sudah selesai dan handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa sampai di sini silahkan lepaskan kabel datanya dan perhatikan kunci layarnya sudah hilang kebetulan untuk OPPO A1K ini adalah seri lama jadi bisa kita bypass langsung masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun Google-nya caranya kita bisa masuk ke menu emergency call kemudian kita ketikkan spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar seperti ini ya kemudian kita tunggu sejenak sampai handphone ini masuk ke tampilan menu jika gagal kita ulangi lagi ketikkan bintang pagar 813 pagar kemudian kita tunggu sampai handphone masuk ke tampilan menu oke untuk percobaan yang kedua ini sukses ya kita tunggu dulu sampai tampilan icon menu-nya muncul bisa kita cek dulu di pengaturan atau di setelan kemudian kita masuk ke bagian tentang ponsel di about phone kemudian untuk modelnya sudah betul CPH1923 adalah OPPO A1K Androidnya versi 9 di awal video tadi aku sempat bilang jika metode yang kita lakukan ini tidak menghapus foto dan video pada album galeri pada internal memori handphone ini kita akan buktikan kita tunggu sebentar dan ini dia foto dan video pada album galeri tetap utuh tidak hilang tidak terhapus untuk aplikasi kontak catatan memang terhapus namun untuk foto dan videonya tetap aman tidak ikut terhapus metode ini bisa digunakan hampir pada setiap handphone Android dengan chipset Mediatek yang bisa masuk ke metamode oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati